Perserikatan Naga Api Jilid 1 Bagian ke-1 Debu menghambur ke atas, seekor kuda tegar berlari ke atas jalan berbatu yang menuju ke arah kota Kiang Leng itu. Penunggangnya adalah seorang lelaki setengah umur yang pinggangnya masih ramping dan tegap, dan pandangan matanya masih tajam berwibawa. Meskipun rambut dan kumisnya sudah berwarna kelabu, namun ia tidak nampak loyo sedikitpun. Pakaian ringkas yang dikenakannya nampak berlapis debu, menandakan bahwa lelaki itu baru saja melewati sebuah jarak yang panjang, dan kawan seperjalanannya hanyalah sebatang pedang yang tergendong melintang di punggungnya. Kuda yang bagus dan penunggangnya yang gagah perkasa, mereka benar-benar merupakan pemandangan yang mengagumkan orang. Kuda itu melaju melintasi sebuah dataran yang berlapis rumput ke kuning-kuningan. Kemudian memasuki daerah perbukitan batu yang agak landai. Ketika kuda itu mulai menginjakan kakinya di lareng bukit itu, tiba-tiba penunggang kuda itu merasakan bahwa di tempat itu ada bahaya yang sedang menantinya. Naluri semacam itu dimiliki oleh orang-orang yang biasa berkelana di dunia persilatan pada umumnya. Namun tanpa gentar sedikit pun ia terus memajukan kudanya, meskipun sikapnya mulai berhati-hati. Tiba-tiba sebatang anak panah meluncur dari balik sebuah rumput semak-semak, tertuju langsung ke leher lelaki penunggang kuda itu. Desingan anak panah yang menusuk telinga serta ketepatannya menuju sasarannya menandakan bahwa pemanah gelap itu tentu seorang pemanah yang mahir. Namun ketangkasan lelaki penunggang kuda itu pun ternyata cukup mengejutkan. Dengan gerakan amat cepat ia telah mengayunkan cambuk kudanya untuk membelit. Panah yang tertuju ke tenggorokannya itu, dan anak panah itu ternyata berhasil digulungnya. Sahabat dari golongan manakah yang memperkenalkan diri ini demikian lelaki penunggang kuda itu berteriak lantang sambil menyapukan pandangannya ke lereng bukit. Tiba-tiba ia mengebaskan cambuk kudanya, dan anak panah yang tergulung cambuk itu melesat kembali ke arah asalnya, diiringi bentakannya, jangan bersembunyi. Dari balik kerumpunan semak-semak terdengar seruan kaget, disusul dengan munculnya seseorang dari tempat itu. Ternyata luncuran anak panah yang digerakkan hanya dengan kebasan cambuk kuda itu telah mampu memaksasi pemanah keluar dari persembunyiannya. Orang yang muncul dari semak-semak itu ternyata seorang yang masih cukup muda, usianya sekitar tahun, bertubuh kurus jangkung, sedangkan mukanya menampilkan sifat-sifatnya yang kejam dan licik. Di pinggangnya terselip sebatang pedang pendek, tanpa sarung, dan di tangan kirinya masih memegang busur panah. Hehehe, tangkas juga kau, tua bangka, orang itu tertawa mengejek sambil membuang busurnya dan menghunus pedang pendeknya. Lelaki penunggang kuda itu masih tenang-tenang saja, ia telah menghentikan kudanya, ucapnya dengan sikap yang sangat santai, bagus, akhirnya muncul juga kau. Tapi apakah hanya kau seorang yang punya nyali untuk menemuri aku? Sedang ketiga kawanmu masih juga bersembunyi seperti kura-kura. Wajah penghadangnya seketika berubah mendengar perkataan itu. Ia tidak menduga kalau situa itu begitu lihai sehingga ketiga kawannya yang masih bersembunyi pun dapat diketahuinya. Sedang ketiga kawannya yang masih bersembunyi itu pun kini terpaksa muncul juga, dan langsung mengambil sikap mengurung terhadap si lelaki penunggang kuda itu. Dengan ketajaman matanya, si penunggang kuda itu mencoba menaksir kekuatan keempat calon lawannya itu. Di antara orang penghadang itu, ternyata ada orang yang satu sama lain bermuka sangat mirip, yaitu sama-sama bertubuh kurus jangkung, bermuka kejam dan licik. Bahkan pedang pendek yang dibawa oleh ketiga orang itu pun berbentuk sama. Jelaslah bahwa ketiga orang itu bersaudara. Orang keempat bertubuh gemuk, namun nampak gesit gerak-geriknya dan kelihatannya ilmu silatnya cukup tangguh. Itu disimpulkan dari sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh meskipun ia tidak membawa senjata sepotong pun. Sayang mukanya tertutup secara kedok, dan hanya matanya saja yang kelihatan. Lelaki penunggang kuda itu menepuk-nekuk kantong kain yang tergantung di pelana kudanya, sambil berkata, Siapakah kalian? Jika kalian bermaksud merampok aku, maka kalian akan kecewa, aku tidak membawa banyak uang dalam perjalanan ini. Salah seorang dari bersaudara itu menjawab dingin, kami tidak butuh uangmu. Yang busuk itu. Yang kami butuhkan cuma kitab yang ada di dalam kantong bajumu itu. Meskipun si penunggang kuda itu cukup tenang dalam menghadapi ketiga saudara dan orang yang berkedok itu, namun ketika mendengar kalimat yang terakhir itu mau tidak mawair mukanya berubah juga. Pikirnya dengan berdebar, Kenapa orang-orang ini tahu bahwa aku membawa kitab berharga itu? Padahal perjalananku ini ku rahasiakan kepada siapapun, kecuali kepada istri dan kedua orang saudara angkatku. Siapakah yang membocorkan rahasia perjalananku? Namun lelaki penunggang kuda itu masih berpura-pura tidak tahu di hadapan keempat penghadangnya itu. Kitab apa? Aku tidak tahu maksud pembicaraan kalian, katanya. Si jangkung yang kurus yang berdiri di tengah itu memperdengarkan suara tertawa mengejeknya. Katanya, tua bangka, ketahuilah bahwa kami tiga bersaudara inilah yang bergelar Tyson Samlong, Serigala dari Tyson, karena itu jangan coba-coba bermain main. Dengan kami, hanya ada dua pilihan buatmu. Serahkan kitab itu dan kau akan dapat pergi dari sini dengan selamat. Pilihan kedua, kau melawan dan terpaksa akan kami bunuh. Tyson Samlong tidak pernah mengampuni siapapun yang mencoba membangkang permintaan kami. Si penunggang kuda itu agak terkejut juga mendengar ketiga orang itu telah memperkenalkan diri sebagai Tyson Samlong, saudara yang terkenal sebagai pembunuh-pembunuh bayaran itu. Buat mereka, cukup beberapa tahil orang akan bisa menyuruh mereka untuk menghabisi nyawa orang lain, sehingga mereka dibenci dan dikucilkan oleh kaum persilatan. Yang tertua bernama Tio Hau, dan kedua adiknya adalah Tio Kiang dan Tio Bun. Kini tiga pembunuh bayaran yang terkenal itu telah menghadangnya. Jelas kesulitan yang dihadapinya tidak kecil. Apalagi masih ada si orang berkedok yang kelihatannya juga cukup berbobot itu. Tapi lelaki penunggang kuda itu pun bukan seorang pengecut, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat ia telah mencabut pedang yang tergendong di punggungnya itu, lalu katanya menantang, Baiklah, agaknya tidak ada gunanya lagi aku terus berpura-pura. Kitab itu memang ada padaku, jika kalian begitu mengingininya, kalian boleh mencoba mengambilnya sendiri di tubuhku. Biarpun Taisan Samelong cukup ditakuti, tapi aku orang si Tong tidak gentar sedikitpun. Akhirnya kedua belah pihak merasa tidak perlu bicara panjang lebar lagi. Taisan Samelong telah siap dengan pedang pendeknya masing-masing, dan mereka mulai melangkah maju ke arah penunggang kuda itu. Sedangkan si orang berkedok malah mundur beberapa langkah, rupanya ia hendak melihat-lihat dulu. Di antara Taisan Samelong, si Bung Su Tio Bun adalah yang paling berwatak berangasan. Dibar nengi teriak seperti lolongan serigala ia menerjang maju lebih dulu, pedang pendeknya lebih dulu diarahkan ke bawah untuk membabat kaki kuda yang ditunggangi. Lawannya. Gerakannya cepat dan telak, benar-benar mirip seekor serigala liar. Licik bentak si lelaki penunggang kuda itu. Tubuhnya tiba-tiba melambung meninggalkan punggung kudanya, dan pedangnya menabas kepala Tio Bun dari atas. Dengan demikian meskipun Tio Bun akan berhasil membabat kaki kuda, namun kepalanya sendiri pun akan menjadi korban pedang lawan. Merasa ada angin tajam menuju kepalanya, cepat Tio Bun mengganti gerakan pedang pendeknya untuk ditangkiskan ke atas sambil merendahkan kuda-kudanya. Terdengar suara berdencing nyaring ketika pedang kedua orang itu saling beradu. Tio Bun terkejut karena tangannya yang memegang pedang itu terasa bergetar hebat. Ia juga dikejutkan oleh kecepatan bergerak lawannya, sehingga hampir saja kepalanya terbelah jika saja ia kurang cepat menangkis. Di pihak lain, sadar bahwa sedang menghadapi lawan yang berjumlah lebih banyak dan terdiri dari lawan-lawan tangguh pula, maka lelaki penunggang kuda itu tidak mau membuang kesempatan yang betapapun kecilnya. Begitu kakinya menginjak tanah, ia telah melompat kembali dan kali ini menyerang ke arah kakak tertua dari Tyson Samlong, yaitu Tio Hao. Tio Hao sempat kebuahkan oleh serangan mendadak itu, tapi ia masih sempat menangkis sambil mengejek, hem, ilmu pedang dari Soat San Pei, perguruan Soat San, ternyata hanya begini saja. Sebagai seorang yang cukup ditakuti di dunia persilatan, ternyata ilmu silat Tio Hao boleh juga. Begitu ia berhasil menyingkirkan pedang lawannya, pedangnya sendiri langsung menikam ke dada lawan dibarengi dengan sebuah tendangan ke arah jalan darah Hoan Tio Hoat di lutut lawannya. Lelaki penunggang kuda itu menggeram pendek, dengan sedikit menggeser ke kanan ia berhasil lolos dari serangan berganda itu, lalu tiba-tiba saja pedangnya menggeliat hendak menyontek tenggorokan Tio Hao. Gerakannya cepat dan keras, perubahannya pun tidak terduga oleh lawannya, membuat Seng lawan tercengang dan kebingungan. Barulah pada detik itu Tio Hao menyadari kelihayan lawannya, ia merasa tidak sanggup meloloskan diri dari kejaran ujung pedang lawan yang begitu cepat, hanya dalam hatinya ia menjerit, habislah riwayatku kali ini. Tapi ternyata lelaki berkuda itu tidak dapat meneruskan serangan gabungannya, sebab mendadak ia merasakan datangnya serangan dari samping dan belakang tubuhnya. Rupanya Tio Kiang dan Tio Bun tidak membiarkan kakak mereka mampus di ujung pedang lawan, maka mereka melancarkan serangan sempak untuk menolong Seng Kakak. Kembali si penunggang kuda memperlihatkan kehebatannya. Serangan gabungan Tio Kiang dan Tio Bun itu mungkin cukup untuk mengirim nyawa seorang jago silat ke akhirat, tetapi belum cukup untuk menghadapi pendekar Soat San Pei yang tangguh ini. Secepat kilat si penunggang kuda itu melompat dengan gerakan Ui Ho Chiang Tian, burung kuning menerobos langit, dan sambil melompat ia masih sempat menggoreskan ujung pedangnya ke punggung si Bung Su Tiobun. Meskipun lukanya tidak akparah, namun sudah menunjukkan keunggulan lelaki penunggang kuda itu. Siapakah lelaki setengah umur yang perkasa itu? Ia bernama Tong Tian dan merupakan seorang pendekar kenamaan di wilayah Kiang Se dan sekitarnya. Tempat tinggalnya adalah kota kecil bernama Ang Yang Sia yang terletak di tepi danau Poyang Oh yang tenang. Ia adalah seorang tokoh dari perguruan Soat San Pei, dan ketua Soat San Pei yang sekarang adalah gurunya. Saat itu ia baru saja pulang dari Soat San yang terletak jauh di barat itu, untuk memenuhi panggilan gurunya. Dasar nasibnya memang beruntung, panggilan dari gurunya itu ternyata bermaksud menghadiahinya sejilid kitab pelajaran ilmu pedang ciptaan gurunya sendiri yang terbaru. Tong Tian sebenarnya merasa heran dengan munculnya keempat orang penghadang yang hendak merampas kitabnya itu. Perjalanannya ke Soat San untuk menerima kitab itu sudah dirahasiakan sangat rapat, yang mengetahuinya hanya istrinya dan dua orang saudara angkatnya, dari mana Tai San Sam Long dapat memperoleh bocoran berita itu dan menghadangnya di tempat itu. Namun saat itu Tong Tian tidak boleh memecah pikirannya sedikitpun. Tiga orang saudara Sityo dengan pedang pendek di tangan mereka masing-masing merupakan lawan-lawan berbahaya yang memerlukan perhatian sepenuhnya. Ketiga orang lawannya itu memang benar-benar bertarung seperti serigala-serigala yang ganas dan licik. Tidak percuma Tong Tian bergelar Ki Yang Setai Hiap, pendekar dari Ki Yang Se, sebab Tai San Sam Long yang terkenal itu pun ternyata tidak sanggup membunuhnya dengan segera. Malahan sedikit demi sedikit mulai nampak bahwa Tong Tian akan dapat mengungguli ketiga lawannya berkat ilmu pedangnya yang hebat itu. Apalagi dia baru saja pulang dari tempat gurunya di Soat San, di mana dia telah mengalami peningkatan ilmu yang cukup berarti. Meskipun berhadapan dengan pembunuh-pembunuh bayaran yang terkenal, nampaknya bukan Tong Tian yang bakal terbunuh di tempat itu. Hanya satu yang masih menjadi beban pikiran Tong Tian, yaitu orang berkedok yang sampai saat itu masih belum menerjunkan diri ke gelanggang pertempuran itu. Tong Tian sadar, jika orang berkedok itu terjun pula, maka kedudukan dirinya akan menjadi sangat terancam. Karena itu Tong Tian bertekad mengakhiri perlawanan Tai San Samelong secepat mungkin, supaya kemudian dapat menghadapi orang berkedok itu dengan tenaga yang masih agak segar. Pedangnya pun bergerak semakin gencar dalam memporak-porandakan kepungan ketiga lawannya. Dengan jurus pet Hang Hang I, hujan badai delapan penjuru, sinar pedang Tong Tian. Berhasil mengurung ketiga lawannya. Gerakan pedangnya berubah-ubah, kadang-kadang seperti angin pusaran yang seakan-akan menghisap lawan-lawannya, dan di saat lain berubah seperti titik-titik air hujan yang dengan deras mencurah ketubuh lawan-lawannya dan membuat ketiga serigala itu hampir-hampir mati kutu dan tidak dapat bekerjasama dengan baik. Yang pertama kali menjadi korban amukan pendekar Ki yang seitu adalah Tio Ki yang, orang kedua dari Tai San Samelong itu. Terdengar Tio Ki yang menjerit ngeri dan kemudian roboh terkapar dengan sebuah lubang menghias tenggorokannya. Ia menggelapar sebentar di atas serun putan, dan arwahnya pun kemudian terbang meninggalkan raganya. Selama ini Tai San Samelong malang melintang dan ditakuti orang banyak, tak terduga hari ini harus mengalami nasib naas karena salah satu anggotanya mampus di ujung pedang Tong Tian. Hal itu membuat Tio Hao dan Tio Gun menjadi murka, dan dengan ganas. Mereka menyerang Tong Tian untuk membalaskan kematian Tio Ki yang. Orang berkedok yang belum ikut bertempur itu menjadi jengkel melihat tingkah pembunuh-pembunuh bayaran itu. Di dalam hatinya dia mengutuk, percuma saja aku mengupah Tai San Samelong dengan bayaran mahal, ternyata mereka tidak sehebat yang didesas-desuskan orang. Nampaknya aku pun harus terjun ke gelanggang. Namun orang berkedok itu tidak langsung terjun ke tengah kancah, lebih dulu ia mendekati kuda Tong Tian dan mulai menggeledah kantong pelananya, agaknya tujuan utamanya hanyalah mendapatkan kitab ilmu pedang soat San Pei itu, sedangkan mati hidupnya Tian San Samelong tidak menjadi perhatiannya. Kuda tunggangan Tong Tian itu agaknya bukan kuda yang jinak, begitu orang berkedok itu mendekatinya maka binatang itu langsung meringkik keras sambil melonjak-lonjak. Binatang tidak tahu diri, geram orang berkedok itu. Dengan sebuah sodokan telapak. Tangannya ia menghantam rusuk kuda itu, dan akibatnya sungguh hebat, sebab kuda itu langsung meringkik keras dan roboh dengan tulang-tulang rusuk berpatahan dan mampus. Bagian dalam tubuh binatang yang kuat itu rupanya telah tergetar runtok oleh pukulan orang berkedok itu. Dari situ dapat dinilai betapa tangguhnya orang berkedok itu, lebih tangguh dari Tai San Samelong digabung menjadi satu. Tong Tian yang sempat melirik kejadian itu menjadi terkejut juga, pikirnya dengan was-was, hebat pukulan orang ini. Jika orang ini ikut menerjunkan diri ke gelanggang bersama dua orang sisa Tai San Samelong ini, bukan saja kitab ilmu pedang pemberian suhu sulit dipertahankan, bahkan nyawaku pun mungkin bisa ikut melayang. Berpikir sampai di situ, Tong Tian lalu memperhebat serangan-serangannya. Lebih dulu ia mencecar Loto At Tio Hao dengan gerakan Lian Chu Sem Kiam, tusukan tiga kali berturut-turut, memaksa orang pertama Tai San Samelong itu mundur beberapa langkah dengan keripuhan. Tapi jalan darah Jing Ling Hiat di lengan Tio Hao sempat tertusuk juga, sehingga lengannya langsung lumpuh dan pedang pendeknya jatuh ke tanah. Saat itu si lelaki berkedok telah selesai menggeledah pelanak kuda Tong Tian dan tidak menemukan apa yang diingininya. Ketika melihat Tio Hao telah lumpuh, ia segera melompat ke tengah gelanggang. Ia membuka serangan dengan sebuah cengkeraman ke wajah Tong Tian, dibarengi sabetan tangan kirinya ke tulang pundak dengan jurus topek Hoasan, tangan tunggal menyerbu Hoasan. Gerakannya mantap dan cepat, menunjukkan bahwa dia memang jago tangan kosong yang patut diperhitungkan. Cukup salah satu dari serangan-serangannya itu mengenai sasarannya, Tong Tian akan cacat seumur hidup atau mati. Tong Tian menghindar ke samping. Ada dua hal yang mengejutkannya, selain serangan lawan yang cukup liai, juga karena ia seolah-olah sudah tidak asing lagi dengan gaya serangan semacam itu. Sayang wajah orang itu tertutup kedok sehingga mempersulit Tong Tian untuk mengenali orang itu. Dalam pada itu si orang berkedok ternyata tidak sungkan-sungkan lagi, serangan-serangan berikutnya segera membanjir datang dengan hebatnya. Sedangkan Tio Bun yang telah runtuh semangatnya karena rontoknya kedua kakaknya, kini melompat ke pinggir dan harus cukup puas menjadi penonton saja. Maka terjadilah pertempuran satu lawan satu antara ki yang setai hiap melawan orang berkedok itu yang ternyata jago dalam menggunakan dua macam ilmu tangan kosong, yaitu Ngo Heng Chiang, pukulan lima unsur, serta Eng Jiao Kang, tenaga cakarelang. Kedua macam ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang mengutamakan GWA Kang, tenaga luar. Tidak mengherankan kalau lelaki berkedok itu nampak sangat percaya kepada kekuatan tangan dan jari-jarinya, berkali-kali ia mencengkeram pedang Tong Tian dengan beraninya. Suatu saat orang berkedok itu mengeluarkan juru sokeliong Tem Jiao, naga. Jahat mengulurkan kuku, lengannya bergerak melengkung ke atas dan hendak mencengkeram ke arah pusar Tong Tian. Serangan-serangan ini akan dapat membuat usus Tong Tian berhamburan keluar. Bagus, keji benar hatimu dengus Tong Tian marah. Cepat ia mundur selangkah sambil mengetarkan pedangnya dengan gerakan-gerakan soat hoa keting, bunga salju menguruk kepala. Dengan jurus ini ujung pedangnya bagaikan terpecah menjadi puluhan bunga-bunga perak yang sekaligus menghambur ke kepala lawannya. Lelaki berkedok itu mendengus kaget, ia merendahkan tubuhnya dan menyingkir untuk menyelamatkan batok kepalanya. Tanpa menarik pedangnya lebih dulu, Tong Tian langsung melanjutkan serangannya dengan jurus Taisan Apting, gunung Taisan roboh ke kepala. Untuk menjalankan jurus ini, sebenarnya orang memerlukan senjata yang berat seperti golok atau toya, tetapi Tong Tian dapat melakukannya dengan pedang yang ringan. Dengan tenaga dalamnya yang disalurkan ke batang pedang, ia dapat membuat pedangnya menjadi seberat gunung runtuh. Sekali lagi orang berkedok itu dipaksa mundur. Tapi ternyata ia tidak diberi kesempatan untuk bernafas dengan lega, sebab Tong Tian telah membentak pula, perlihatkan mukamu sambil mencongkelkan pedangnya ke atas, dengan tujuan menyikap kedok lawannya. Orang berkedok itu masih mencoba berkelit, bahkan dengan telapak tangannya yang disaluri dengan tenaga dalam, ia masih berusaha merebut dan menempel pedang Tong Tian. Atas perlawanan orang berkedok itu, Tong Tian cuma tertawa dingin sambil memiringkan batang pedangnya. Dengan demikian andai kata lawan masih berani meneruskan gerakannya, maka tajam pedangnya lah yang akan menyambut telapak tangan orang berkedok itu. Orang itu ternyata masih belum berani mengadu tapak tangannya. Dengan ketajaman pedang Tong Tian, terpaksa ia menarik serangannya dan menggantinya dengan pukulan Gou Heng Chiang dengan tangan lainnya. Sekali unggul di atas angin, Tong Tian tidak melewatkan setiap kesempatan. Secepat Kila Tian mendesak maju, pedangnya yang seakan-akan telah menjadi anggota tubuhnya itu kini bergerak membacok pundak orang itu. Pukulan lawan tidak dihiraukannya, sebab Tong Tian yakin bahwa serangannya akan tiba lebih dulu di tubuh lawan. Kali ini si orang berkedok tidak dapat lolos lagi, pundaknya tergores oleh hujung pedang Tong Tian. Hal itu cukup merontokkan keberanian orang itu. Secepat Kila Tian melancarkan tiga kali pukulan beruntun, dan begitu Tong Tian tertahan sejenak, orang berkedok itu pun segera membalikan badan dan kabur ke arah bukit. Tong Tian bermaksud mengejarnya, namun tiba-tiba ia mendengar teriakan kalap dari Tio Bun, ganti jiwa saudara-saudaraku. Ternyata orang pertama Tian San Sam Long, Tio Hao yang terluka jalan darah Jing Ling Hiatnya itu tidak dapat diselamatkan, sebab pendarahan pada urat nadinya. Dengan demikian Tai San Sam Long tinggal Tio Bun seorang diri yang kini telah menyerang secara kalap kepada Tong Tian. Ia menyerang seperti seekor anjing gila. Menghadapi kegilaan lawannya itu, Tong Tian tertawa dingin, mengganti jiwa Tai San Sam Long yang telah membunuh peluhan orang tak berdosa. Hem, bukan saja aku tidak sulit mengganti jiwa saudara-saudaramu, bahkan nyawamu pun akan ku cabut demi keamanan masyarakat. Ketika Tio Bun sekali lagi menubruk seperti serigala, Tong Tian hanya memiringkan tubuhnya sedikit sambil meluruskan pedangnya ke depan. Maka tubrukan Tio Bun itu ibarat menyongsongkan tubuhnya sendiri ke ujung pedang lawannya. Orang termuda dari Tai San Sam Long itu sempat meraung menjelang ajalnya, setelah itu ia ambruk ke tanah dan tidak bangkit lagi untuk selama-lamanya. Sejak saat itu nama Tai San Sam Long pun terhapus dari dunia persilatan. Tong Tian mencabut pedangnya dari tubuh Tio Bun dan membersihkannya. Ia sangat menyesal bahwa hari itu ia harus mencabut senjata dan membunuh sesama manusia, namun keadaan telah memaksanya untuk berbuat demikian. Dan hatinya agak terhibur kalau mengingat bahwa matinya Tai San Sam Long berarti berkurangnya penyakit masyarakat. Secara sederhana tetapi layak, Tong Tian lalu memakamkan ketiga mayat Tai San Sam Long itu. Sebagai seorang pendekar, ia tak sampai hati membiarkan mayat bekas musuh-musuhnya itu tergeletak begitu saja dan menjadi santapan burung gagak serta serigala. Selesai melakukan penguburan, Tong Tian mengambil kantong uangnya yang tergantung di pelana kudanya, lalu dengan berjalan kaki ia melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Kiang Leng untuk menginap semalam di kota itu. Langkahnya nampak agak bergegas, sebab hari sudah mulai sore, padahal kota Kiang Leng masih 20 li di depannya. Bekas ajang pertempuran itu pun menjadi sunyi kembali. Hanya tinggal tiga gundukan tanah yang berisi mayat-mayat yang masih baru, tidak jauh dari bangkai seekor kuda yang tergeletak begitu saja. Desir suara ilalang yang tertiup angin terdengar mirip dengan tangisan arwah penasaran yang bergentayangan. Mendadak kesunyian di tempat itu diusik oleh suara langkah-langkah kaki yang mendekati tempat itu. Dari balik sebuah rumpun ilalang muncullah seorang lelaki berkepala gundul dan mengenakan jubah paderi Buddha berwarna abu-abu lusuh. Tangannya memegang sebatang tongkat bambu hitam yang panjangnya lebih kurang sedepa. Usia paderi ini hampir tahun, namun gerak-geriknya justru kelihatan tangkas. Kini paderi itu berdiri di tempat bekas terjadinya pertempuran itu, ia menarik nafas berulang kali sambil bergumam, hem, bunuh-membunuh tidak ada habis-habisnya hanya untuk memperebutkan beberapa lembar kertas. Butut hasil tulisan tangan si tua bangka si Yew itu. Entah kapan dunia persilatan bakal bebaas dari pertengkaran dan pertumpahan darah. Paderi itu tampak menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sedih, lalu terdengar pula gumamnya, semoga orang berkedok itu bukan dia adanya, semoga ia masih punya hati nurani yang bersih di samping sifat-sifat tamatnya. Namun jika memang dia terbukti bersalah, aku pun tidak akan mengampuninya. Paderi itu lalu mengelilingi tempat itu beberapa putaran, sambil membuka-buka rumputan dengan kakinya, nampaknya ada sesuatu yang dicarinya. Namun ketika ia tidak mendapatkan apapun, maka dengan beberapa kali lompatan yang panjang dan cepat, paderi itu pun pergi dari situ dan sebentar saja sudah lenyap dari pandangan. Matahari mulai tenggelam, dan tempat itu pun sunyi kembali. Bagian kedua. Kota Anyangsia adalah sebuah kota kecil yang terletak di pinggir Danau Poyangowu. Begitu kecilnya kota itu, sehingga tembok kota pun tidak punya. Meskipun demikian, kota itu bersih dan indah, penduduknya pun dengan ramah menyambut kedatangan tiap orang asing yang berkunjung ke situ, yang kebanyakan hendak bertama Syah menikmati keindahan Danau Poyangowu. Karena banyaknya pelancong dari luar daerah, maka penduduk Anyangsia mempunyai mata pencaharian tambahan, yaitu membuka warung-warung makan dan rumah-rumah penginapan, besar maupun kecil. Sedang di tepi Danau nampak perahu-perahu sewaan tak terhitung jumlahnya. Tong Tian adalah seorang yang terkemuka di daerah Kiyangse itu, tempat tinggalnya terletak di luar Anyangsia namun tidak jauh dari kota yang mungil itu. Rumah Tong Tian tidak besar dan tidak mewah, namun nampak tenang, damai dan menampakkan keangkerannya sebagai rumah pendekar terkenal. Letaknya membelakangi sebuah bukit berhutan cemara, dan menghadap ke arah Danau. Dindingnya tidak tinggi, dikelilingi pohon cemara yang ujungnya menggapai-gapai langit. Di depan pintu masuknya ada hiasan sepasang chiyosei, arca singa, yang menambah kewibawaan pendekar itu. Sore itu Tong Tian tiba kembali di rumahnya dari perjalanan yang jauhnya ribuan li itu. Sebagai ganti kudanya yang dibunuh oleh orang berkedok itu, ia telah membeli seekor kuda lain di kota Kiyang Leng, yang kini ditungganginya. Begitu melihat rumahnya tidak kurang apapun, Tong Tian merasa lega. Tong Tian menuntun kudanya lewat pintu samping, baru saja kakinya melangkai ambang pintu, telah terdengar teriakan seorang pelayan tua, Loya, cuan tua, kau sudah pulang dengan tergopoh-gopoh dan penuh gairah, pelayan itu menyambut tali kekang kuda dari tangan tuannya sambil menanyakan. Keselamatan tuannya yang telah pergi berbulan-bulan itu. Tong Tian menepuk-nepuk bahu pelayan itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan singkat. Teriakan pelayan tua itu rupanya menarik pula perhatian seorang gadis berumur 18 tahun yang sedang berada di dekat tempat itu pula. Begitu melihat Tong Tian, gadis itu langsung bersorak gembira dan menubruk kepelukan Tong Tian sambil berseru, Ayah. Tong Tian tersenyum mendapat sambutan anak gadisnya itu, namun ia pura-pura mengomel, Lian Ji, anak Lian, sudah sebesar ini umurmu tapi gerak-gerikmu seperti anak-anak umur 10 tahun saja. Keributan di samping rumah itu ternyata telah menarik perhatian seluruh anggota keluarga dan isi rumah. Maka tidak lama kemudian repotlah Tong Tian menjawab pertanyaan istri, anak-anaknya, Serta pelayan-pelayan lainnya yang menanyakan keselamatannya. Tong Tian punya tiga orang anak. Yang pertama dan kedua adalah laki-laki yang bernama Tong Wi Xiang dan Tong Wi Hang, Dan si Bung Su adalah Tong Wi Lian yang menyambut kedatangannya tadi. Sedang istri Tong Tian sendiri di masa mudanya juga merupakan pendekar wanita yang terkenal dari Soat Sanpei pula, Merupakan adik seperguruan Tong Tian sendiri. Karena kepandaian seng istri pun cukup tangguh, Maka Tong Tian tidak pernah merasa cemas jika harus meninggalkan rumahnya agak lama. Demikianlah seisi rumah menyambut kedatangan Tong Tian. Hanya seorang yang masih belum nampak keluar menyambut, yaitu anak tertua Tong Tian, Tong Wi Xiang. Namun Tong Tian tidak terlalu merisaukannya, Sebab ia tahu bahwa Tong Wi Xiang adalah seorang anak muda yang jarang di rumah dan suka keluyuran bersama kawan-kawannya, Bahkan kadang-kadang sampai jauh malam. Sebenarnya Tong Tian kurang menyukai sifat anak tertuanya itu, Namun ia tidak perlu mencemaskan keselamatannya, Sebab Tong Wi Xiang adalah seorang anak muda yang cukup tangguh ilmu silatnya. Tentu Asia yang sekarang sedang berkumpul dengan teman-temannya yang berandalan-berandalan itu. Demikian pikir Tong Tian sambil berkerut kening. Kembalinya Tong Tian setelah beberapa bulan berada di Soat San itu memang membuat seisi rumah jadi gembira. Tetapi kadang-kadang Tong Tian melihat istrinya nampak murung, Sehingga diam-diam Tong Tian mulai menduga-duga telah terjadi sesuatu selama kepergiannya. Sore harinya, Tong Tian dan istrinya bercakap-cakap di dalam kamar baka. Tanyanya kepada istrinya, Istriku, nampaknya ada sesuatu yang membebani pikiranmu sehingga kau nampak kurang gembira. Apakah telah terjadi sesuatu selama aku berada di Soat San? Seng istri pun bukan seorang yang suka bicara berbelit-belit, Maka ia menjawabnya langsung, Ya, aku memang masih dirisaukan oleh persoalan Asyang. Sepasang alis Tong Tian yang tebal dan sudah berwarna kebuah itu kini nampak seolah-olah bergerak saling mendekati. Tanyanya pula, ada apa dengan anak bengal itu? Sejak aku pulang tadi, aku belum melihat batang hidungnya. Asyang telah pergi dari rumah ini, Bahkan bersama dengan kawan-kawannya itu mungkin mereka sudah jauh meninggalkan Anyang Xia. Mereka, mereka, sampai di sini Tong Hou Jin, Nyonya Tong, Nampak ragu-ragu dalam menjawab, Tapi akhirnya diteruskan juga ucapannya, Mereka terlibat urusan pembunuhan berat. Tong Tian terkesiap mendengar keterangan itu. Meskipun dia sendiri adalah seorang pendekar yang sudah kerap kali berurusan dengan hal bunuh-membunuh, Namun baginya soal nyawa manusia tetap merupakan persoalan berat. Bahkan terhadap musuhnya puh kalau bisa ia akan membiarkan untuk tetap hidup, Kecuali kalau musuhnya itu memang seorang yang membahayakan sesama manusia. Kini mendengar bahwa anak tertuanya telah terlibat dalam peristiwa pembunuhan, Mau tidak mau Tong Tian merasa kurang enak hatinya. Sementara itu Tong Hu Jin telah berkata lebih lanjut, Tidak henti-hentinya aku berusaha melepaskan Asyang dari pengaruh buruk kawan-kawannya itu, Namun agaknya Asyang lebih suka mendengar bujukan teman-temannya daripada mendengarkan nasihatku. Aku gagal. Asyang dan teman-temannya setiap hari hanya membuat onar saja di Anyangsyah. Makan minum tidak membayar, mabuk, berkelahi dan lain-lainnya, Sampai malu aku jika orang-orang Anyangsyah menatapku. Tong Tian termangu mendengar keluhan istrinya itu. Tadi kau bilang bahwa Asyang tersangkut perkara pembunuhan. Siapakah yang dibunuhnya? Seorang pembesar urusan hukum yang datang dari Pak Hia, yang tengah mengunjungi Anyangsyah. Ia dibunuh bersama pengawal-pengawalnya. Mendengar jawaban istrinya itu hampir saja Tong Tian terjungkal dari tempat duduknya karena terkejutnya. Membunuh seorang pembesar negeri bukanlah urusan kecil, perguruan-perguruan besar yang ternama dengan anggotanya yang berjumlah banyak pun rata-rata segan berurusan dengan pihak pemerintah. Tadinya ia mengira bahwa kenakalan anak tertuanya itu adalah kenakalan biasa, yang hanya terdorong oleh luapan darah mudanya, sama sekali tidak disangkanya kalau anaknya ternyata telah melangkah begitu jauh. Perbuatannya itu sudah bukan termasuk kenakalan lagi, tetapi kejahatan. Kali ini perasaan Tong Tian benar-benar terpukul, di dasar hatinya timbul juga setitik rasa bersalah, karena selama ini agaknya ia kurang memperhatikan sifat-sifat anak tertuanya yang agak istimewa itu. Akibatnya Seng anak akan merasa bahwa teman-temannya jauh lebih berharga dari siapapun, bahkan lebih berharga dari orang tuanya sendiri. Dengan suara yang rendah Tong Tian bertanya, bagaimana jalan peristiwanya? Tong Hu Jain pun mulai bercerita, di antara kawan-kawan asyang ada yang bernama Tio Hong. Dia bukan orang Ang Yang Sia asli, melainkan berasal dari Soateng, Santung. Bapak Tio Hong ini adalah seorang perampok di Soateng, yang suatu ketika tertangkap dan dihukum mati karena kejahatannya. Lalu Tio Hong timbul dendamnya kepada pejabat yang memutuskan hukuman mati buat ayahnya itu. Waktu mendengar berita bahwa pejabat itu hendak mengunjungi Ang Yang Sia, Tio Hong lalu membujuk teman-temannya, termasuk asyang, untuk menghabisi nyawa pembesar itu. Mereka lalu menyergap rombongan pembesar itu di luar kota Ang Yang Sia dan berhasil membunuh si pembesar bersama dengan seluruh keluarga dan pengawal-pengawalnya. Karena luapan perasaannya tidak terbendung lagi, Pong Tian mengebrak meja yang ada di depannya sehingga permukaan meja. Itu amblas beberapa jari. Geramnya dengan muka merah padam, keterlaluan sekali asyang itu. Entah ditaruh di mana otak anak itu. Masakan hanya dengan bujukan beberapa patah kata dari temannya ia berani melakukan perbuatan gelak itu? Aku mengenal watak asyang, kata Tong Hu Jin. Pada dasarnya ia adalah seorang yang berwatak jujur dan jantan. Sayang ia mempunyai dua kelemahan, yaitu bersifat gampang naik darah dan mudah mabuk pujian. Kedua macam kelemahan itulah yang dimanfaatkan oleh Tio Hong untuk membujuk asyang agar ikut dalam perbuatan gelak itu. Tong Hu Jin menarik napas panjang, lalu katanya lagi, Tio Hong dan kawan-kawan asyang lainnya telah menyanjung-nyanjung asyang sebagai jago muda keluarga Tong, pendekar muda Soat Sanpei, dan seribu satu kalimat-kalimat muluk lainnya sehingga asyang menjadi lupa daratan. Bahkan asyang berani menantang berkelahi kepada Chia Bok, putra Chia Tai Jin, pembesar Su Chia, itu. Tapi asyang sampai berani melakukan pembunuhan terhadap pembesar-pembesar Dripak Chia itu, ini benar-benar di luar dugaanku. Kau tidak mencegahnya, Tegur Tong. Tiang, aku bukan cuma mencegahnya dengan kata-kata, bahkan aku telah meringkusnya dan mengikat kaki tangannya serta mengurungnya dalam ruangan tertutup. Tapi pada malam harinya anak bandel itu berhasil melepaskan diri dan bergabung dengan kawan-kawannya. Malam itu juga kusuruh Ahang untuk menyusulnya dan mengajaknya pulang. Tetapi setelah bertemu asyang malah menantang berkelahi adiknya sendiri dan memakinya sebagai kutubuku, penakut dan sebagainya. Kembali Tong Hu Jin menarik nafas berulang kali untuk melonggarkan perasaannya yang pepat dan tertekan itu, lalu katanya, Ahang pulang dengan tangan hampa, tidak berhasil mencegah Ahang untuk membatalkan niat gilanya itu. Dan keesokan harinya tersiarlah kabar bahwa serombongan pembesar yang datang dari Pak Hia telah terbunuh sebelum memasuki kota Anyang Sia karena diserang oleh segerombolan orang-orang berkedok. Rombongan dari Pak Hia itu terbunuh semuanya, namun di antara orang-orang berkedok itu pun ada beberapa orang yang tewas. Sementara istrinya bercerita, berkali-kali Tong Tian menggeleng-gelengkan kepalanya sambil meremas-remas telapak tangannya dengan gemas. Dan Seng istri terus bercerita, ketika aku mendengar bahwa di antara orang-orang berkedok itu pun ada yang tewas, aku menjadi sangat bersedih, aku khawatir Asia yang termasuk di antara orang-orang yang tewas. Lalu ku suruh Ahang dan beberapa pelayan untuk melihat mayat-mayat yang diangkut ke dalam kota Anyang Sia itu, dan hatiku pun merasa lega setelah mendengar bahwa di antara mayat-mayat itu tidak terdapat Asyang. Namun sejak saat itu Asyang tidak kelihatan lagi batang hidungnya, tidak seorang pun melihatnya berkeliaran di sekitar Anyang Sia lagi. Begitu. Pula semua kawan-kawannya yang berengsek itu, semua menghilang dari Anyang Sia. Jelas mereka tidak berani lagi pulang ke rumah, sebab Chia Taijin telah mengumumkan secara resmi mereka sebagai buronan pemerintah kerajaan. Kini Tong Hujan tidak sanggup lagi membendung air matanya yang mulai mengalir turun. Setabah-tabahnya dia sebagai seorang pendekar wanita yang pernah terkenal, namun dia tetap seorang ibu yang mengasihi anak yang dilahirkannya dan diasuhnya sejak kecil. Tiba-tiba Tong Tian bangkit dari duduknya dan bergumam, jangan-jangan orang-orang berkedok yang menghadangku di luar kota Kiang Leng itu, ah, tentu bukan Asyang. Tong Hujan tersentak kaget, apa Asyang menghadangmu? Tong Tian sadar bahwa ucapannya yang baru saja itu sama sekali tidak beralasan, maka ia buru-buru memperbaikinya untuk menenteramkan perasaan istrinya, tidak, aku cuma agak melantur karena pikiranku ruwet. Tapi kau baru saja mengatakan ada yang menghadangmu di luar kota Kiang Leng? Memang ada kejadian begitu. Tapi aku yakin orang berkedok yang mencegatku itu pasti bukan Asyang atau salah satu kawannya, sebab tak seorang pun di antara anak-anak bengal itu yang berkepandaian setinggi itu. Lagi pula Asyang tidak tahu kalau aku pulang dari Soat San dengan membawa kitab ilmu pedang hadiah suhu. Tong Hujan menjadi agak lega setelah mendengar penjelasan suaminya itu, katanya, syukurlah kalau begitu. Betapapun bengalnya Asyang, ia tidak akan sampai begitu berani untuk mengajak kawan-kawannya untuk menghadang ayahnya sendiri. Aku tahu pasti, dia tidak akan berbuat sekurang ajar itu. Saat itu, di dalam pikiran Tong Tian berkecamuklah berbagai masalah yang ruwet. Teka teki orang berkedok di luar kota Kiang Leng itu masih belum terpecahkan, dan kini muncul pula persoalan anaknya yang tidak kalah ruwetnya, sebab soal itu pasti akan berbuntut. Panjang mengingat yang menjadi korban adalah seorang pejabat pemerintah. Ia tidak ingin anaknya yang tertua itu terjerumus semakin jauh dengan teman-temannya, namun kemana hendak mencarinya? Setelah terjadinya peristiwa pembunuhan itu, bagaimanakah sikap Chia Tai Jin terhadap keluarga kita? Tanya Tong Tian. Yang dimaksud dengan Chia Tai Jin adalah Chia Tubun, pejabat yang berkuasa di Anyang Xia. Hubungan antara Tong Tian dengan pejabat itu memang kurang serasi. Chia Tubun adalah seorang pejabat yang senang mengeluarkan peraturan-peraturan yang memeratkan rakyat untuk keuntungan sendiri, sebaliknya Tong Tian merupakan pujaan rakyatan Yang Xia karena merupakan orang yang berani memelah kepentingan rakyat dari tindasan Chia Tubun. Tak pelak lagi, meskipun pada lahirnya Chia Tubun bersikap ramah kepada Qi Yang Setai Hiap ini, namun dalam hatinya ia mendoakan agar Tong Tian cepat mampus. Orang Chia itu pernah mengirimkan seragu prajurit ke tempat ini dan menggeledah seluruh rumah, namun mereka tidak berhasil menemukan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan mereka, sehingga mereka pun tidak bernai mengganggu lagi, sahut Tong Hou Jin. Tapi sejak itu mereka memasang beberapa orang metu-metu untuk mengawasi rumah ini. Alis kelabu Tong Tian berkerut semakin dalam. Katanya dengan nada rendah, hem, agaknya orang Chia itu terhitung masih memberi muka kepadaku juga. Namun dengan tindakannya itu, jelaslah bahwa agaknya dia sudah mencium keterlibatan Asyang dalam perkara ini, tinggal mencari buktinya saja. Begitu bukti didapat, banjir kesulitan pasti akan melanda kita. Bukankah selama ini Chia Tubun selalu berusaha menyingkirkan kita yang dianggapnya sebagai duri dalam daging ini? Ya, mulai sekarang segala tindakan kita harus hati-hati dan serba terkendali, sahut Tong Hou Jin. Jangan sama pay orang Chia itu mendapatkan alasan untuk menindak kita. Sesaat suasana di ruang buku itu menjadi sunyi. Di luar, malam sudah turun menudungi bumi, satwa-satwa malam bersaut-sautan memperdengarkan suaranya. Meskipun suasana malam nampak memberi ketenteraman, namun suami istri pendekar itu tahu bahwa di balik ketenangan itu akan segera muncul sebuah badai besar yang akan menggoncangkan bah terkehidupan yang sudah berjalan lancar bertahun-tahun itu. Tetapi siapakah orangnya yang dapat menghindari cobaan hidup? Dapatkah kali ini mereka melewati badai itu dengan selamat? Mereka sadar bahwa peristiwa pembunuhan itu akan semakin memperburuk hubungan antara keluarga Tong dengan pihak pemesar. Dan berurusan dengan manusia semacam Ciatubun benar-benar akan sangat memusingkan kepala. Tiba-tiba dari luar ruangan itu terdengar suara langkah-langkah ringan mendekati pintu. Kemudian diaun pintu diketuk, dan ketika Tong Tian mempersilahkan, maka masuklah Tong William, anak gadisnya itu. Gadis itu nampak agak mengantuk, namun karena mendengar kedua. Orang tuanya masih bicara panjang lebar di dalam ruangan buku, maka gadis itu menyempatkan diri untuk menengoknya. Ayah, ibu, kalian belum tidur? Tanya gadis itu. Seng ibulah yang menjawab, kau tidak usah menunggu kami, Alian, kalau kau megantuk tidurlah lebih dahulu. Apakah Hahang juga sudah tidur? Entahlah, tadi kulihat ia keluar menuju ke danau. Kalau kau sudah mengantuk, kau tidurlah Alian, kata Tong Tian dengan lembut. Tong William cuma mengangguk dan meninggalkan ruangan itu. Setelah langkah kaki anak gadisnya itu tidak terdengar lagi, Tong Tian lalu berkata, begitu keadaan memungkinkan, aku akan secepatnya pergi untuk menemukan Asyang kembali, dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Tapi jika aku gagal dengan Asyang, aku tidak boleh gagal dengan Ahang dan Alian. Mereka pun anak-anakku yang membutuhkan perhatian. Tong Hu Jin cuma bisa mengusap dua titik air matu yang menetes keluar. Ucapan suaminya itu terdengar terlalu keras, namun dapat diterima akal. Kembali ruangan itu menjadi sunyi, sepasang suami istri pendekar itu pun tenggelam dalam lamunannya masing-masing. Tiba-tiba Tong Tian teringat sesuatu hal dan terluncurlah pertanyaannya, istriku, ketika beberapa bulan yang lalu aku hendak pergi ke Soatsan untuk mengunjungi Suhu, selain kau dan kedua orang saudara angkatku, adakah orang keempat yang kau beritahu? Tidak ada. Aku selalu ingat pesanmu bahwa perjalananmu itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang, bahkan kepada anak-anak pun aku tidak bicara terus terang. Kenapa kau tanyakan itu? Kalau begitu sungguh mengherankan. Dari mana Taisan Sam Long dan orang berkedok itu bisa mengetahuinya, dan bahkan menghadangku untuk merampas kitab pemberian suhu gumam pendekar itu. Belum sempat Seng istri menyahut, tiba-tiba Tong Tian telah teringat sesuatu. Ia menepuk kepalanya sendiri sambil berkata, Ya, aku sekarang ingat. Orang berkedok yang mencegatku itu menggunakan ilmu pukulan Ngo Heng Chiang dan ilmu cengkeraman Ngo Heng Chiang dan kedua macam ilmu itu adalah ilmu-ilmu andalan ting Chiaokun. Saudara angkatmu yang satu itu memang pantas kau curigai, sahut istrinya. Ah, istriku, aku tidak akan seceroboh itu menuduh orang tanpa bukti-bukti yang kuat, kata Tong Tian sambil tertawa. Tuduhanmu kepada Chiaokun itu terlalu pagi. Meskipun mulutnya berkata demikian, namun sebenarnya Tong Tian agak sependapat dengan istrinya itu. Pikirnya, ya, kalau bukan Ting Chiaokun, siapa lagi yang sekaligus mahir Ngo Heng Chiang dan Ngo Heng Chiang sesempurna itu? Lagipula potongan tubuhnya memang mirip orang berkedok itu. Dan lagi pula kenapa orang itu harus berkedok, seakan-akan khawatir aku mengenal wajahnya? Hanya istriku, Hang Kuan Hoshio dan Ting Chiaokun yang mengetahui perjalananku ke Soatsan ini, orang keempat tidak ada. Semakin dipikir, semakin tebalah perasaan curiganya terhadap saudara angkatnya yang bernama Ting Chiaokun itu. Namun semua perasaan itu tidak diutarakan keluar kepada istrinya, dan hanya disimpannya sendiri di dalam hati. Sementara itu Tong Hujan telah berkata lagi, ku harap kau agak berhati-hati dan waspada kepada saudara angkatmu Shiting itu. Dia memang bermuka ramah dan penuh senyuman, tapi nampaknya dia bukan orang yang jujur. Sudahlah istriku, bukankah belum ada bukti bahwa dialah yang mencegatku di luar kota Kiang Leng? Jangan buru-buru memaki-maki orang yang belum tentu bersalah. Masakan di dunia ini yang mahir Ingo Heng Chiang dan Eng. Jiow Kang hanya Ting Chiaokun saja begitulah bujuk Tong Tian. Istrinya menyahut dengan agak mendongkol, tadi kau sendiri yang mengemukakan kecurigaan lebih dulu, kenapa sekarang malah berbalik menyalahkan aku? Baiklah, aku minta maaf, kata Tong Tian sambil tertawa. Hari sudah larut malam, aku pun sudah mengantuk, mari ku gandeng tanganmu. Mau tidak mau hati Tong Hujan terasa hangat juga, sahutnya sambil tertawa, tua bangka tidak tahu malu. Coba kau berkaca di cermin dan lihatlah rambutmu yang sudah berwarna dua itu. Jika kau masih bertingkah seperti anak-anak muda, apa tidak takut ditertawakan? Meskipun pikirannya ruwet memikirkan berbagai persoalan, Tong Tian sempat bergerau juga, ketika aku berada di Soatsan, aku sering teringat masa muda kita, di saat kita berdua bersama-sama berlatih ilmu pedang di belakang gunung. Waktu itu kau sering berpura-pura. Membuat kekeliruan dalam gerakan pedangmu, aku tahu maksudmu agar aku membetulkan gerakanmu dengan memegang-megang tanganmu. Betul tidak? Dengan gemas Tong Hujan mencubit lengan suaminya sambil mengomel, kau makin lama bicara makin melantur, tidak khawatirkah didengar oleh anak-anak atau pelayan? Begitulah suami istri pendekar itu berjalan meninggalkan ruangan buku sambil bergurau. Betapa keruhnya pikiran mereka, tapi sendagurau terbukti merupakan obat mujarab untuk mengurangi kesedihan dan menjaga kerukunan mereka. Sudah berpuluh tahun mereka hidup sebagai suami istri, sudah puluhan badai kehidupan yang mereka tempuh bersama dan berhasil mereka atasi, maka kesulitan yang kali ini pun tidak mengecilkan semangat mereka. Ketika mereka melintasi kamar yang ditempati oleh anak kedua mereka, Tong Tian sempat melongok ke dalam lewat jendela yang tidak terkancing. Nampaklah Tong Wihong sudah tidur pulas, namun tangannya masih memegang kitab yang terbuka, agaknya ia ketiduran setelah membaca kitab. Melihat itu Tong Tian berkata kepada istrinya sambil tertawa, lihatlah Ah Hong. Pantas kakaknya dan adiknya menjulukinya sebagai kutub buku. Malam semakin larut, rumah keluarga pendekar itu pun semakin sunyi. Seisi rumah telah tertidur lelap, mengistirahatkan badan dan pikiran untuk menyambut hari esok yang penuh tantangan. Bagian ketiga. Pagi hari telah tiba. Sinar matahari yang hangat dan berwarna keemasan muncul bagaikan cahaya kehidupan yang menghidupkan kota kecilan yang sia, setelah semalam suntuk. Membeku dalam dinginnya malam. Kota itu mulai nampak sibuk dengan hilir mudik penduduknya. Warung-warung dan toko-toko mulai membuka pintunya, jalan-jalan dan lorong-lorong mulai ramai dengan manusia yang hilir mudik menurut keperluannya masing-masing. Sebagian orang-orang yang hilir mudik di jalanan itu malahan bukan orang an yang sia asli, melainkan para pelancong dari luar daerah yang tengah menikmati keindahan dan kesegaran kota kecil di pinggir danau Poyangau itu. Di tengah-tengah kota an yang sia ada sebuah gedung yang besar dan megah, pintu gerbangnya dijaga oleh dua orang prajurit bersenjata tombak. Itulah tempat tinggal Cia Tubun, yang oleh penduduk an yang sia dipanggil Cia Taijin, pejabat pemerintah yang menguasai kota kecil itu. Dari dalam gedung itu muncul seorang pemuda berpakaian mewah, diiringi dua orang lelaki kekar yang bertampang tukang-tukang pukul. Wajah pemuda itu sebenarnya cukup tampan, namun agaknya ia masih merasa kurang, sehingga masih ditambah dengan pupur tipis dan bahkan bibirnya diberi gincu tipis pula. Dia adalah Cia Bog, putra satu-satunya dan kesayangan Cia Tubun. Cia Bog tidak langsung turun ke jalan, melainkan berdiri sebentar di depan pintu gerbang rumahnya sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang di jalanan. Matanya berputar-putar dengan liarnya dan bibirnya tersenyum-senyum jika melihat perempuan-perempuan muda lewat di depannya. Kadang-kadang mulutnya berdecak kagum atau bersiul kecil. Sekali-sekali ia memanggil nama anak-anak perempuan yang dikenalnya, atau bahkan menarik ujung bajunya. Anehnya, meskipun Cia Bog berwajah tampan dan kedudukan ayahnya pun cukup terpandang, tapi tidak seorang pun gadis-gadisan yang sia tertarik kepadanya. Beberapa orang perempuan sebenarnya hendak melewati jalan di depan gedung itu, namun mereka segera berbalik dan mencari jalan lain begitu melihat Cia Bog tengah berdiri di situ. Setelah bosan berdiri di situ, Cia Bog mulai melangkahkan kaki menyusuri jalan yang ramai itu. Matanya tidak pernah berhenti berputar, terutama jika berpapasan dengan perempuan-perempuan cantik. Meskipun tingkah Cia Bog sangat menjemukan, tetapi tidak seorang pun yang berani menegurnya. Sebab menegur tingkah anak Cia Tai Jing itu sama saja dengan mencari kesulitan buat diri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir ini, tingkah Cia Bog memang menjadi berkali lipat lebih tengik dari dulu-dulu. Tindakannya pun semakin sewenang-wenang, terutama jika ia mengingini seorang perempuan, tidak perlu perempuan itu masih gadis atau sudah bersuami. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada sebab-musababnya. Pertama, sejak terjadinya peristiwa pembunuhan atas diri seorang pejabat dari Pak Hia, maka Tong Wi Siang dan kawan-kawan berandalannya telah menghilang dari An Yang Siah. Hal mana tentu saja mengembirakan Cia Bog, sebab di seluruh An Yang Siah hanyalah Tong Wi Siang dan kawan-kawan yang berani menantang Cia Bog secara terus terang. Meskipun tindakan Tong Wi Siang itu bukan berdasarkan membela rakyat, namun hanya karena sifat senang mencari gara-gara saja, tapi toh terasa bahwa selama Tong Wi Siang ada di An Yang Siah, gerak-gerik Cia Bog tidak sebebas itu. Alasan kedua adalah bahwa Cia Bog baru saja mendapat dua orang guru silat yang cukup liai, yang sengaja diundang oleh ayahnya untuk mendidiknya. Yang seorang adalah seorang Tosu, Imam Tu, pelarian yang sudah dipecap dari Butong Pei bernama Teyong Tosu. Yang seorang lagi adalah seorang tokoh golongan hitam berasal dari Taisan bernama Tio Hing dan berjuluk Tiap Jiaulong, Serigala berkuku besi, yang tidak lain adalah ayah dari Taisan Samelong yang terkenal itu. Pengah Cia Bog berjalan-jalan sambil menjual lagak, tiba-tiba biji matanya melotot ke satu arah. Ternyata dari arah sana nampaklah ada seorang anak muda dan seorang gadis sedang berjalan bersama-sama. Yang lelaki tampan dan nampaknya seorang kutubuku, berumur kira-kira 20 tahun, sedang yang perempuan berumur kira-kira 17 tahun, bermuka bulat telur, manis dan nampaknya masih agak kekanak-kanakan. Cia Bog segera berbisik kepada salah seorang pengawalnya, loho, inilah kesempatan baik untuk mencari gara-gara kepada keluarga Tong. Tuh lihat kedua adik Tong Wi Siang itu sedang berjalan ke arah kita. Kita tunggu mereka. Pengawalnya yang bernama loho itu agaknya tidak biasa membantah, ia cuma mengangguk-angguk sambil berkata, terserah kepada Xiaoya, Chuan muda, aku selalu siap menjalankan perintah. Cia Bog tersenyum puas, inilah kesempatan baik untuk melampiaskan. Dendamnya kepada Tong Wi Siang yang selama ini tidak jarang mempermalukannya di depan umum. Dan kini Cia Bog akan membalasnya dengan mempermalukan kedua adik Tong Wi Siang itu di depan umum pula. Tetapi pengawalnya yang lain masih memperingatkan Chuan mudanya, tetapi harap Xiaoya berhati-hati. Kedua orang adik Asyang itu pun nampaknya tidak lemah dalam hal ilmu silat. Cia Bog tertawa dengan congkaknya, Hahaha, Ong Bun, kau betul-betul bernyakli kecil. Adik Asyang yang bertampang seperti kutu buku itu mana sanggup menahan pukulanku sekali saja? Kau lihat saja. Kedua pengawal itu pun tidak membantah lagi. Mereka sudah terlalu biasa menuruti kehendak Chuan mudanya yang matuk keranjang itu. Pagi itu sebenarnya Tong Wilian hanya bermaksud berjalan-jalan sambil berbelanja macam-macam keperluan di Anyang Xia. Ia meminta kepada kakaknya untuk menemaninya. Tengah gadis itu memikirkan barang apa saja yang hendak dibelinya, tahu-tahu tiga orang lelaki telah menghadang langkahnya. Dia kenal akan Xia Bog yang berdiri di tengah sambil tersenyum-senyum kurang ajar itu. Selamat pagi, Tong Koh Nio, Nonato. Pagi ini Koh Nio nampak cantik sekali, Sapa Xia Bog tanpa melepaskan senyum buayanya. Sedang biji matanya melahap tubuh Tong Wilian yang tengah mekar itu, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki dan dari ujung kaki balik lagi ke ujung rambut. Gadis itu teringat akan pesan ayahnya bahwa sebisa-bisanya dia harus menahan diri jika berhadapan dengan pihak penguasa, dan sejauh mungkin menghindari bentrokan. Keadaan memang sedang kurang menguntungkan buat pihak keluarga Tong, alasan yang sekecil apapun akan dapat dibesar-besarkan untuk menindak keluarga pendekar itu. Karena itu, betapa muatnya perasaan. Tong Wilian, namun ia masih berusaha seramah mungkin dalam menjawab, Terima kasih Kong Chu. Maaf, aku sedang terburu-buru dan harap Kong Chu memberi jalan kepadaku. Namun seujung rambut pun Xia Bog tidak bergeser dari tempatnya. Katanya, eh, lama aku tidak bertemu dengan kakakmu, Tong Wi Xiang yang gagah berani itu. Dimanakah dia? Karena Wilian agak kerubakan dalam menjawab pertanyaan itu, maka Tong Wi Xiang yang menyahut, Terima kasih atas perhatian Kong Chu kepada diri kakak kami. Ia memang sedang pergi entah kemana, semoga ia baik-baik saja. Xia Bog mendengus, katanya kepada Tong Wi Xiang dengan sisnis, Aku tidak bertanya kepadamu. Melihat tampang kutu buku semacamu ini belum-belum aku sudah bual. Meskipun Tong Wi Xiang bukan seorang penaik darah seperti kakaknya, Namun mukanya menjadi panas juga mendengar jawaban Xia Bog itu. Sekuat tenaga ia menahan gejolak perasaannya karena memegang teguh pesan-pesan aliahnya. Sedangkan Xia Bog masih saja cengar-cengir di depan Wilian, Sikapnya tidak peduli, meskipun ia tahu ada berpuluh-puluh pasang met orang-orang di pinggir jalan yang sedang memperhatikan kejadian itu. Kata Xia Bog pula, Kalau Koh Neo tidak berkeberatan, Marilah ku antar Koh Neo berjalan-jalan sekelilingan yang Xia untuk bertama Xia. Kakakmu si kutu buku ini biarlah ditemani oleh kedua pengiringku ini untuk minum-minum di warung arak. Gadis itu masih berusaha keras menahan kemarahannya, masih dengan sikap ramah ia menolak tawaran itu. Tapi si Bangor Xia Bog rupanya pantang mundur, Jangan bersikap begitu kepadaku, kau tahu, tidak seorangpun perempuan di Anyang Xia ini bisa menolak ajakanku. Marilah kita bertama Xia ke danau, aku punya seorang kenalan yang punya perahu tertutupu untuk disewakan. Di situ kita bebas berbuat apa saja. Hihihi